Intro So pernah dapat award Halo teman-teman selamat datang di ekel vlog hari ini kali ini saya berada di jalan Sutomo bicara tentang kuliner yang ada di kota Palu so banyak sekali yang ada di kota Palu ada makanan pembuka makanan utama kemudian makanan penutup juga yang banyak sudah dijual di kota Palu nah kali ini ketemu dengan temanku sahabatku dia ini dia ownernya panada selebes dan kita akan lihat juga nanti panada yang terbesar di Sulawesi nah oke jadi kalian harus nonton konten kali ini kalian harus subscribe like dan juga share panada terbesar di Sulawesi panada selebes Oke kemon selamat ini tuh akannya panada kota Palu ini Hai kabar-kabar guys dia terlalu membesarkan masalahnya iya 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 sehat Om Yuyun Alhamdulillah sampai hari ini oke tanya-tanya dulu ini Om Yuyun seberapa lama jadi penyanyi dangdus kebetulan saya atlet tahun 65 kemudian saya mati suri dan mimpi lagi hahaha ini khas dari serius kata Iya ini khasnya Om Yuyun kalau ketemu di Om Yuyun pasti ketau-ketau kita so pasti deh Oh ini salah satu pelanggan setianya panada selebes namanya siapa mbak Mbak Wulan langganan disini Mbak Wulan wih setiap hari kayaknya kurang afdal hidup kalau tidak makan dengan panada satu hari yang paling favorit apa di sini ada coklat coklat ya oke yang ikan juga kayaknya istimewa itu wih mana pesanannya ini hehehe tak punya itu tak punya itu guys ini sudah teman-teman teman-teman ini adalah panada terbesar di Sulawesi jadi kita akan lihat sebentar akan digoreng Om Yuyun sepunya Om Yuyun ini ya sesuai apa namanya ukuran pinggang Iya 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 oke oke itu sudah yang saya bilang panada terbesar di Sulawesi wui ini sudah panada terbesar di Sulawesi ini kalau bak bikin dia punya rendah-rendah itu bagaimana Om Yuyun aduh bahwa putar-putarnya itu kalau bikin nano ini butuh kalau macam lagunya Sleng mungkin butuh kursus jamrut oh jamrut ini rangkai panada itu memang skill ini skillnya disamping skill keterampilan juga berapa keterampilannya kita OTSD oh saya oh KTK iya 6.5 masih level berapa KTK baru bisa bikin panada 8 koma skala Richter skala-skala megapiksel hahaha oh seperti ini caranya Om Yuyun ini saya sudah tadi tuh kalau normalnya seperti ini oke Om Yuyun bisa ceritakan awalnya jualan panada ini bagaimana Om Yuyun awalnya saya buat panada ini apa ya awalnya sih dari coba-coba coba 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 kemudian saya ramu varian rasa ada berapa macam rasa Om Yuyun kalau untuk varian rasa ada banyak rasa saya apa semua ada ikan coklat keju pizza-pizza karena belum pernah ada eh panada rasa pizza ya tidak ada namanya panada selebes ayah itu persoalan nama lagi saya terinspirasi dari sebuah klub sepak bola oh iya iya banyak sekali pelanggannya Om Yuyun selama ini Alhamdulillah woi itu ya Ma boleh bertanya jawab Halo ibu Nama Sorry Ibu dengan ibu siapa dengan Ibu Mirna Ibu Mirna sudah berapa lama selama babli panada disini menu yang paling disuka panada apa Oh coklat keluarga memang suka ya Oke baru penjualnya juga asyik ya baca Rita tapi selama babli panada kau pernah lihat panada yang seperti ini belum pernah ya Iya ini yang terbesar di Sulawesi nanti sebentar kita akan gorengnya makasih ibu ya begini caranya bahwa goreng Om Yuyunnya tidak susah ada minyak tinggal isi isi tapi yang paling spesial memang Om Yuyun punya panada ini oke Jombo gitu sampai situ juga skillnya komil yang mana ya ya dia punya ujung-ujung itu supaya bisa tore-tore itu apa rahasianya Om Yuyun tidak ada rahasia apa-apa karena dia satu-satu adonan jadi tinggal bagaimana caranya kita melea ya 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 Oh berapa lama kalau bak goreng dalam ada sampai lima menit tidak sampai buka puasa juga hehehe oke oke teman-teman ini dia panada terbesar di Sulawesi kayaknya bisa masuk di dunia juga wih besar sekali ini proses menggoreng panada yang terbesar ini panada kenapa sampai dia besar karena dia kepala keluarga panada yang lainnya itu bunada anak dah anak dah ya itu tuh ya itu dia kalau saya tak usah disimpan lagi langsung habis ini banyaknya orang batunggu yang jangan orang batunggu yang teman-teman teman-teman ini sudah panada yang spesial panada yang terbesar di Sulawesi panada selebes selamat ulang tahun kami ucapkan bahwa suaranya ini panada oke kasih itu yang normalnya yang normalnya yang normalnya ini sapunya sudah ini yang biasa ini sapunya terbesar di Sulawesi ini panada terbesar di Sulawesi ini mantap panadanya mantap mantap om jangan cuma mantap-mantap om mau beli juga ya amin yun kalau penjualan setiap hari apa bu kak Senin sampai sab jam libur tangan-tangal merah mulai dari setinggal tiga sampai habis setinggal tiga sampai habis ya ini sudah habis setiap ada ini stok ini setiap lagi habis oke alamat jalan jalan Sutomo petikan ketapang nah jangan setoran teman-teman kalian sudah melihat tadi bagaimana cara membuat panada bah goreng terus lihat bagaimana pembeli-pembelinya om yu yun sampai banyak sekali langganannya dan anda sudah lihat itu dia panada terbesar di Sulawesi om yu yun sudah bikinkan untuk saya saya harus rasa ini rasa dia punya mana pacul nanti ada pacul kalau pakai pacul ini potongan pertama untuk anda potongan pertama untuk anda potongan pertama untuk anda oh ini gimana makasih gimana oh kasih tunjuk sama temanku saya bikin panada suka untuk am yu 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 hai hai